Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf para pemirsa, majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam Barakatul Muhammadiyah. Malam 27 Ramadan hari Jumat ini, mudah-mudahan kita semua ada dalam limpan rahmatnya dan kita semua berharap ampunan Allah di akhir bulan Ramadan yang dimuliakan Allah ini. Malam ini insya Allah kita akan membahas kembali tentang isalah al-walayah dan tilawah al-Quran. namun sebelumnya saya ingin memulai dengan membacakan satu kisah Manakib Imam Ali bin Abi Talib salam mula alaih sehubungan dengan kita masih ada dalam suasana peringatan hari syahadah. Dari kekasih hati Nabi, kekasih hati As-Sahra, kekasih Allah, Amirul Mu'minin, Imam Ali bin Abi Talib alaihissalam wa karamallahu wajah. Kisah yang pertama ini saya ambil dari NU online, jadi ini sumbernya adalah dari sumber Nahdhatul Ulama. Dikisahkan bahwa suatu ketika Saidina Ali karamallahu wajah sedang tergesa-gesa berjalan menuju masjid untuk melakukan jamaah subuh. Akan tetapi dalam perjalanan di depan beliau ada seorang kakek tua yang berjalan dengan tenang. Kemudian Saidina Ali memperlambat langkah kaki tidak mendahuluinya karena memuliakan dan menghormati kakek tua tersebut. Hingga hampir mendekati waktu terbit matahari barulah beliau sampai dekat pintu masjid. Dan ternyata kakek tua tersebut berjalan terus tidak masuk ke dalam masjid. Yang kemudian Saidina Ali karamallahu wajah akhirnya mengetahui bahwa kakek tua tersebut adalah seorang nasrani. Pada saat Saidina Ali karamallahu wajah masuk ke dalam masjid, beliau melihat Rasulullah beserta jamaah sedang dalam keadaan rukuk. Sebagaimana diketahui bahwa ikut serta rukuk bersama dengan imam berarti masih mendapat satu rokaat. Ya ini sumbernya dari NU online jadi kelihatannya fikirnya sama ya dalam hal ini NU dan masyid. Rasulullah waktu itu memanjangkan waktu rukuknya hingga kira-kira dua rukuk. Kemudian Saidina Ali karamallahu wajah bertakbiratul ikhram dan langsung ikut serta rukuk. Setelah selesai para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Eh Rasulullah, Biasanya engkau rukuk selama ini ada apa gerangan? Beliau menjawab, Beliau menjawab, Pada waktu aku telah selesai rukuk Muhammad, sesungguhnya Ali waktu itu sedang bergegas menuju masjid untuk jamaah subuh dan di perjalanan ada seorang kakek tua Nasrani berjalan di depannya. Ali pun tidak mengetahui kakek tua itu beragama Nasrani. Ali tidak mau mendahulunya karena ia sangat menghormati dan memuliakan kakek tua tersebut. Kemudian aku diperintah oleh Allah SWT untuk menahanmu saat rukuk sampai Ali datang dan tidak terlambat mengikuti jamaah subuh. Selain itu Allah SWT juga memerintah malaikat Mikail untuk menahan matahari menggunakan sayapnya hingga matahari tidak bersinar sampai jamaah selesai. Demikian hikmah kisah teladan Saidina Ali karamallahu yang sangat menghormati dan memuliakan orang tua walaupun beragama Nasrani. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sumber dari kisah ini antara lain di kitab komik At-Tuhian karya Sheikh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Salah seorang ulama asal Indonesia. yang mendunia. Al-Nabi Wali Salawat. Terlalu banyak keutamaan-keutamaan dari Imam Ali karamallahu wajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wajah. Sahada beliau membuat para anak yatim di kufah ini jadi tak berayah dan kita semua kehilangan kembali kehilangan ayah rohani Dengan syahadah Dari Imam Ali Tingkat Akhlak dan Keikhlasan yang tak tertandingi Yang dicontohkan oleh Imam Ali Dalam kisah ini benar-benar Tak terkata Mudah-mudahan Allah senantiasa menghidupkan kita Sebagaimana Ia hidupkan Imam Ali Dan Mematikan kita sebagaimana Ia matikan Ia wafatkan Imam Ali Salamulah alaih Al-Nabi wa alih salam alaikum salam alaikum Kembali kepada Tilawatul Quran Sebagai jalan menuju Tajaliyat ilahi Kita masih Pada Riwayat Dari Kanjeng Nabi Salallahu alaihi wa alaihi wa salam Mengenai Bulan Ramadan Kita masih membahas Bagian yang diwarnai kuning Mas'alullah Harapakum bin niyatin So'atikoh Bagulu bin Tauhirah Ayu wafikokum Disyami Wadilawati kitabi Maka mohonlah kepada Allah Tuhan kalian Dengan niat Yang Benar Dan hati Yang bersih Agar Ia memberikan Taufik kepada kalian Pada siamnya Dan membaca Kitabnya Minggu lalu Sudah Kita bahas Dua kali Yang niat Yang pertama Untuk Memperoleh Taufik Memperoleh Manfaat dari Membaca Al-Quran yang benar Kita harus memeriksa Niat kita Membersihkan Seluruh niat kita Dari hal-hal yang Keduniawian Menggeser Akbarul Hamina Dari dunia Kepada Allah Kalau mengambil Istilah Dari Allah Yarkham Guru yang kita cintai Ustaz Jalaluddin Rahmat Caranya kita Mengambil wasilah Dengan Cara mencintai Fukor dan Masyakin Tanpa mencintai Fukor dan Masyakin Dan bergaul Dengan mereka Sangat sulit Buat kita Untuk Bisa Beroleh Keberkahan Dari Dilawatil Quran Kemudian Memperbanyak Ikhul Surur Pada kaum Fukor dan Masyakin Dengan bergaul Dengan mereka Memperbanyak Memasukkan Kebahagiaan Kepada sesama Terutama Kaum Fukoro Masyakin Anak yatim Dan orang-orang Yang membutuhkan Dan papa Serta Membersihkan Niat kita Dari Ria Kibir Dan ujung Kemudian Yang kedua Ada pun Minggu lalu Sudah kita bahas Bahwa tujuan Membaca Al-Quran Itu Terutama Bukan Memperindah Bacaannya Secara Seni Walaupun Itu sangat Dianjurkan Sangat bagus Tidak juga Mentargetkan Membaca Sebanyak-banyaknya Walaupun Itu juga Sangat bagus Karena Ada riwayat Yang Menunjukkan Bagusnya Memperbanyak Membaca Al-Quran Sampai Bahkan Seribu Ayat Perhari Bila Kita Kuat Tapi Yang Lebih penting Tujuan Utamanya Adalah Tergambarnya Bentuk Al-Quran Di dalam Hati Dan Membekas Berefek Perintah-perintah Dan Larangan-larangannya Dan Seruan-seruannya Di dalam Hati Jadi Kalau Hati kita Ini Diibaratkan Seperti Peralatan Komputer Al-Quran Itu Kita Harapkan Bisa Mengkonfigurasi Merekonfigurasi Hati kita Sehingga Sesuai Dengan Apa Yang Digendaki Allah Sesuai Dengan Apa Yang ada Dalam Ilmu Allah Tentang Kesempurnaan Manusia Jadi Ini Adalah Poin Yang Kedua Hari ini Kita Masih Dalam Masalah Niat Saya Akan Sedikit Mengajak Para Hadirin Untuk Poin Ketiga Dari Niat Yang Saudiko Adalah Keikhlasan Kita Mulai Dengan Mengutip Di Ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La Uhwiyyannahum Ajma'in Ilah Ibadahka Minhumul Mukhlasin Ya Ia Iblis Berkata Babi Isyatika Maka Demi Keagunganmu La Uhwiyyannahum Ajma'in Aku Pasti Akan Menyesatkan Mereka Semua Ya Ya Disini Bahasa Harapnya Ini Kalau Tidak Salah Menggunakan Lam Taukit Dan Non Muakad Jadi Penekanan Iblis Tidak Akan Menyesatkan Bani Adam Kita Semua Tanpa Sisa Tapi Iblis Mengecualikan Ilah Ibadahka Minhumul Mukhlasin Kecuali Hambak Hambakmu Dari Mereka Maksudnya Dari Bani Adam Yang Ikhlas Disini Kalau kita Lihat Menarik Menggunakan Bentuk Bukan Aktif Tapi Pasif Mukhlas Bagian Menterjemahkannya Yang Diikhlaskan Itu Tahapan Yang Lebih Tinggi Ketimbang Mukhlisin Yang Mengikhlaskan Nanti Mukhlasin Setelah itu Allah yang Mengikhlaskan Jadi Betul-betul Ikhlas Ya ini Menurut Muhammad Trey Syahri Unsur Lihat Ini Ayat ini Itu Bisa kita Temui Saya Belum Mencek Lagi Apakah Betul-betul Lahirnya Persis Atau Isinya Ini Ada di Al-Baqoroh Ayat 112 139 Dan Seterusnya Itu Banyak Sekali Sampai Surat Bayinah Juga Saya Saya Rasa Ini Dari Sisi Inilah Dari Sisi Maknawi Keliatannya Redaksinya Mungkin Sedikit Berbeda-beda Tapi Maknawinya Sama Silahkan Dicek Para hadirin Nanti kita Cek Sama-sama Nah Membaca Tilawal Quran Pun Sama Karena Dalam Buku Mijanul Hikmah Karya Muhammad Rehsahri Alaman 1876 Kembali Kepada Maulana Amirul Muminin Imam Ali Salam Mula Alaih Waqar Romallahu Wajah Diriwayatkan Bersabda Asfiatul Amal Memurnikan Amal Asyad Duminal Amal Itu Lebih berat Daripada Amal Dalam Kurung Itu sendiri Tutup Kurung Jadi Memurnikan Amal Hanya Karena Allah Itu Lebih Sulit Dari Amal Itu Sendiri Memurnikan Bahwa Membaca Al-Quran Tuhannya Karena Allah Benar-benar Tidak Tercampuri Karena Yang Lain Sedikitpun Seditikpun Itu Lebih Sulit Dari Membaca Al-Quran Itu Sendiri Takhli Sunniyah Dan Mengikhlaskan Niat Anil Fasad Dari Kerusakan Asyad Asyaddu Al-Amilina Adalah Lebih Berat Bagi Al-Amilin Orang-orang Yang Beramal Mempulil Jihad Daripada Lamaknya Berjihad Subhanallah Alhamdulillah Wala Wala Ilaha Ilahu Wallahu Akbar Wala Tahu Kami Tak Akan Kuat Tanpa Pertolonganmu Tanpa Taufikmu Karena Kekasihati Kami Amirul Muminin Telah Menjelaskan Bahkan Ini Lebih Sulit Daripada Lamaknya Berjihad Sesuatu Yang Sangat Berat Kemudian Dalam Hadis Ke 1877 Al-Imam As-Saudidh Al-Islam Diriwayatkan Bersabda Al-Ibqa'u Al-Amal Hatta Yahluso Memelihara Amal Agar Tetap Ikhlas Asyaddu Minal Amal Lebih Berat Dari Amal Itu Sendiri Dari Rasulullah Sallallahu Alaih Wa Masih Dari Kitab Misanul Hikmah Karya Muhammad Isshari Hadis 1887 Ini memberikan Sebuah Iat Atau Ciri Kapan Amal Kita Itu Mulai Kapan Kita Membaca Al-Quran Itu Mulai Niatnya Sotikoh Benar Ikhlas Karna Allah Rasulullah Sallallahu Alaih Wa Alih Wasallam Dirawatkan Bersabda Innalikul Lihakin Hakikoh Sesungguhnya Segala Sesuatu Itu Memiliki Hakikat Kalau Diterjemahkan Dalam Arti Lain Sesungguhnya Untuk Seluruh Kebenaran Itu Ada Hakikatnya Wa Mabalah Go Abdun Hakki Kotal Ikhlasi Dan Tidaklah Seorang Hamba Mencapai Tidaklah Seorang Hamba Akan Mencapai Hakikat Ikhlas Hatta Sampai Layuh Hibba Ia Tidak Suka Ayuh Mada Dibuji Ala Syai'in Minal Amalin Lillah Atas Suatu Amal Karena Allah Jadi Disini Luar Biasa Sayyidul Wujud Kekasih Allah Kekasih Hati Amirul Muminin Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wala Salam Memberikan Sebuah Petunjuk Yang Terang Penderang Bahwa Ciri Hati Seseorang Seseorang Hambak Hambak Sudah Mencapai HGKT Ikhlas Dia Sama Sekali Tidak Suka Dibuji Atas Amalnya Yang Dia Lakukan Karena Allah Seperti Halnya Ayatullah Bejat Itu Tidak Pernah Ketahuan Kalau Beliau Itu Hafal Al-Quran Guru Yang Kita Cintai Al-Warum Allah Yerham Sejalal Misalnya Demikian Dasar Kalau Menyembunyikan Amal-Amal Beliau Dan Selalu Menampakkan Beliau Itu Kalau Ngobrol Ngobrol Orang Yang Sangat Biasa Dan Tidak Melakukan Ibadah Ibadah Banyak Ibadah Sunnah Dan Tidak Ada Yang Tau Malam Malam Hari Guru Guru Kita Itu Bahkan Anak Ayatullah Bejat Baru Sadar Kalau Ayahnya Itu Hafal Al-Quran Ketika Mendengar Ayatullah Bejat Lagi Menjelaskan Kecucuknya Bahwa Kalau Solat Malam Itu Yang Dibaca Adalah Surat Al-Baqarah Subhanallah Alhamdulillah Wala Ila 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 Baca Bacaan 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 Yang Sangat Panjang Dalam Keadaan Berdiri Bisa Dibayangkan Oleh Al-Fakir Oleh Saya Betapa Dasyat Keadaan Keadaan Mereka Dan Itu Cirinya Tidak Suka Dipuji Sama Sekali Atas Suatu Amal Karena Allah Ini Juga Dinasihatkan Oleh Ayatullah Panahion Untuk Menghentikan Pria Yang akan Menghancurkan Amal Itu Seseorang Harus Melatih Benar-benar Melatih Diri Untuk Berhenti Memamerkan Menunjukkan Amal-amalnya Sekecil Apapun Di hadapan Orang Lain Kemudian Dari Imam Sotik Salam Mullah Alayh Beriwayatkan Beliau Ini Masih Dalam Kitab Yang Sama Nisanul Hikmah Karya Muhammad Rai Syahri Hadis Ke 1881 Beriwayatkan Imam Sotik Salam Mullah Alayh Berkata Kepada Mufadul Bin Solih Saya Akan Bacakan Artinya Saja Supaya Mempersingkat Waktu Sesungguhnya Allah Memiliki Hamba-hamba Yang Beramal Kepadanya Dengan Keikhlasan Secara Rahasia Maka Allah Memperlakukan Mereka Dengan Keikhlasan Dari Kebaikannya Mereka Itulah Dalam Kurung Orang-orang Tutup Kurung Yang Buku Buku Dalam Kurung Catatan Amal Tutup Kurung Mereka Pada Hari Kiamat Berlalu Dalam Keadaan Kosong Manakala Mereka Berdiri Di Hadapan Allah Ta'ala Maka Allah Akan Memenuhi Catatan Amal Mereka Itu Dari 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 Amal-Amal Mereka Yang Mereka Rahasiakan Kepadanya Aku Yaitu Mufatul Bin Soleh Berkata Junjunganku Mengapa Demikian Imam Ja'far Asyadik Salam Allah Berkata Terlalu Mulia Bagi Mereka Untuk Dilihat Para Malaikat Pencatat Amal Apa Yang Ada Dalam Kurung Terjalin Tutup Kurung Antara Allah Dan Mereka Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Ilallah Wallahu Akbar Wala Khaula Wala Akwata Illa Billah Il Alih Al-Azim Jadi Ini Adalah Satu Tahap Keikhlasan Sampai Mereka Bahkan Dicadat Amalnya Oleh Para Malaikat Aja Merasa Itu Mengganggu Keikhlasan Mereka Dan Ini Disebutkan Di Riwayat Yang Dikutip Riwayat Sangat Panjang Yang Dikutip Oleh Alamah Toba Toba Dalam Kitab Risalah Al-Walaya Yang Mendekati Akhir Dari Bab Terakhir Disini Diceritakan Dalam Riwayat Ini Ada Keadaan Dimana Antara Hamba Tersebut Itu Dengan Allah Itu Udah Nggak ada Penterjemah Lagi Nggak ada Perantaranya Dan Kalau kita Baca secara Lebih lengkap Disini Isinya Mirip Bahwa Muhyibin Ini Para Pecinta Ini Demikian Sampai Kitabnya Pun Mereka Amal-amalnya Sampai Tarap Nanti Hanya Antara Mereka Dan Allah Tidak Ada Lagi Diantara Oleh Para Malaikat Ini Mungkin Adalah Makom Indah Para Kekasih Allah Mudah-mudahan Allah Memberikan Taufik Dan Keberkan Bulan Ramadan Ini Pada Kita Untuk Setidaknya Berharap Untuk Bergabung Dengan Orang-orang Yang Saleh Seperti itu Yang ikhlas Karena Allah Jadi Ini Adalah Niat Sodikoh Untuk Membaca Al-Quran Yang ketiga Yaitu Keikhlasan Benar-benar Dilawa Al-Quran Hanya Karena Allah Ingin Sedikit Memberikan Gambaran Bagaimana Contoh-contoh Dari Imam Ali Tentang Keikhlasan Kembali Kekisah Makanan Di rumah Imam Ali Yang bersumber Dari Tafsir Nurul Quran Alamah Kamal Fakih Imani Diriwatkan Oleh Abdullah Bin Mas'ud Bahwa Suatu Malam Setelah Mendirikan Salat Isya Di Masjid Rasulullah Seorang Laki-laki Bangkit Dengan Menyatakan Bahwa Ia adalah Seorang Musafir Yang Membutuhkan Makanan Nabi Sallallahu Bertanya Siapa Yang dapat Memenuhi Permintaannya Malam Ini Akan Memperoleh Barasan Berupa Surga Amirul Muminin Imam Ali Karum Al-Wajah Bangkit Dan Mengenggam Tangan Laki-laki Itu Ali Membawanya Ke rumah Fatimah Salam Al-Wajah Dengan Menyatakan Wahai Putri Rasulullah Adakah Makanan Untuk Tamu Kita Sayidah Fatimah As-Sahra Salam Al-Wajah Berkata Wahai Suamiku Ada sedikit Makanan Di rumah Sementara Sementara Hassan Dan Hussein Menderita Lapar Dan Kos Dan Berpuasa Makanan Yang Tersedia Untuk Satu Orang Saja Ali Karum Allah Wajah Menjawab Tolong Siapkan Makanan Itu Untuk Tamu Kita Fatimah Salam Mula Alehah Menyiapkan Makanan Itu Sambil Berpikir Bahwa Jika Ia Ikut Makan Bersama Tamu Itu Maka Tamu Itu Pun Tidak Bisa Makan Kenyang Jika Ia Tidak Ikut Makan Maka Tamu Itu Mungkin Merasa Malu Karenanya Ia Berpura-pura Bahwa Ia Sedang Menyalakan Lampu Dan Membuat Penyalahan Lebih Lama Hingga Si Tamu Dapat Menikmati Makanan Itu Ketika Fatimah Salam Allah Aleh Membawakan Lampu Ia Berhatikan Bahwa Makanan Itu Tidak Sentuh Ali Karam Allah Wajah Bertanya Mengapa Engkau Tidak Makan Saya Tamu Menjawab Aku Sudah Kenyang Kemudian Amirul Muminin Salam Allah Fatimah Salam Allah Anak Anak Mereka Salam Allah Dan Tetangga Ikut Makan Tapi Makanan Tetap Masih Ada Ali Salam Allah Pergi Menemui Kanjeng Nabi Sallallahu Esok Harinya Ketika Nabi Sallallahu 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 Bertanya Tentang Memberi Makan Untuk Tamu Itu Ali Menjawab Bahwa Itu Sudah Dilakukan Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Sallallahu Cerita Tentang Tamu Makanan Dan Lampu Itu Amir Muminin Sallallahu Bertanya Siapa Siapa Memberitahumu Cerita Itu Nabi Sallallahu Menjawab Jibril Datang Kepadaku Dan Memberitahuku Dengan Membawa Turun Ayat Surat Al-Hasr Ayat Sembilan Dan Mereka Lebih Mengutamakan Orang-orang Lain Atas Diri Mereka Sendiri Meskipun Mereka Dalam Keadaan Khososok Disini Diterjemahkan Sangat Miskin Ini Kisah Melunjukkan Keikhlasan Yang Luar Biasa Bahkan Sayyidah Sahro Salamuala Dan Imam Ali Salamuala Ini Menyembunyikan Ithar Yang mereka Lakukan Pengorbanan Yang mereka Pada Tamu Mereka Pun Mereka Sembunyikan Makanan Satu-satu Yang mereka Miliki Itu Digelapkan Mereka Semua Menahan Lapar Nanti Anak-anaknya Makan Apa Dan Lain-lain Itu Betul-betul Ditanggung Oleh Mereka Semua Dan Sedikit Pun Tidak Ingin Beroleh Pujian Dari Sang Tamu Itu Ya Ini adalah Contoh-contoh Yang luar Biasa Kita Juga Tahu Kisah Yang Ada Di Surat Al-Insan Itu Ini Contoh-contoh Keikhlasan Yang demikian Luar Biasa Saya ingin Menutup Kajian Ini Dengan Membaca Satu Lagi Dari Ibnu Abil Hadid Syarah Najul Balagoh Jilid 1 Halaman 21-22 Mufasir Mufasir Berkata Suatu Ketika Ali Salamullah Alayh Hanya memiliki Empat dirham Lalu Beliau Menyedekahkan Satu dirham Di malam hari Satu dirham Yang lain Di siang hari Satu dirham Dengan rahasia Dan Satu dirham Lagi Beliau Sedekahkan Dengan Terang-terangan Oleh Itu Turunlah Ayat Al-Baqarah Ayat 274 Orang-orang Yang menginfakkan Hartanya Pada malam Dan siang hari Secara tersembunyi Dan terang-terangan Maka Mereka Mendapat Pahala Di sisi Tuhannya Tiada Kekhawatiran Bagi mereka Dan Tidak pula Mereka Bersedihati Jadi Ini adalah Contoh-contoh Mengenai Keikhlasan Jadi Untuk Beroleh Tilawat Dil-Quran Kita Kembali Pada Yang Pertama Beroleh 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 Untuk Diberi Niat Yang Benar Niat Yang Bersih Dari Seluruh Keinginan Duniawi Dari Popularitas Dan Lain-lain Dan Padangkali Mengikuti Allah Yalham Dan Para Guru Kita Cara Yang Paling Efisien Untuk Menghilangkan Cinta Dunia Cara Yang Terbaik Salah Satunya Adalah Mencintai Fukorok Dan Masakin Memperbanyak Berkhidmat Pada Sesama Memperbanyak Ilkholus Surur Pada Sesama Khususnya Pada Fukorok Masakin Yatim Dan Orang-orang Yang 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 Bapak Serta Membersihkan Niat Kita Dari Ria Kibir Dan Ujub Yang Kedua Tujuan Niat Atau Tujuan Membaca Al-Quran Ini Adalah Agar Al-Quran Tergambarkan Di hati Kita Menjadi Realitas Kita Melalui Al-Quran Kita itu Bertahawul Bertransformasi Membekas Efek-efek Dan Perintah-perintahnya Dan Larangan-larangan Allah Yang ada Dalam Al-Quran Dan Seruan-seruan Al-Quran Itu Dalam Jiwa Kita Ego Kita Berganti Dengan Sedikit Demi Sedikit Kedalam Tuntunan Cahaya Allah Kemudian Yang Ketiga Niat 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 Sotiko Itu Adalah Niat Yang Ikhlas Dalam Tilawat Al-Quran Kita Perlu Niat Yang Ikhlas Yang Dimulai Misalnya Dengan Melatih Diri Tidak Ingin Sedikit Pun Dipuci Dalam Beramal Melatih Diri Beramal Itu Sirron Kalau Alaniah Kita Udah Sering Tapi Sirron Tidak Ada Yang Tahu Di Malam Hari Tidak Hanya Di Siang Hari Betul Betul Mencoba Merahasiakan Sebagian Dari Amal Amal Kita Tidak Suka Amal Kita Diketahui Orang Lain Itu Termasuk Bagian Mungkin Dari Kit Manusir Bagian Dari Adab Atau Akhlak Kit Manusir Menyembunyi Kan Rahasia Kalau Kita Seseorang Hamba Tidak Punya Rahasia Dengan Allah Itu Seperti Seorang Suami Istri Yang Tidak Punya Rahasia Tidak Mungkin Itu Banyak Hal Yang Private Di Antara Para Kekasih Kalau Seseorang Mendambakan Tuhan Sebagai Dambaan Hatinya Semestinya Ia Punya Rahasia Rahasia Cinta Dengan Yang Dicintainya Yang Hanya Ia Dan Tuhannya Yang Tau Kemudian Melatih Diri Beramal Misalnya Dilama Al-Quran Atau Menyayangi Fukor Dan Masakin Liwaj Hilah Lanuri Dumingkum Jazaa Wala Syukuro Betul-betul Hanya Karena Wajah Allah Dan Tidak Mengharapkan Balasan Dan Tidak Mengharapkan Bahkan Terima kasih Pun Tidak Mudah-mudahan Melalui Tiga hal Ini Allah Memberi Taufik Kita Untuk Memperoleh Niatun Sohatiqah Insyaallah Pada Kajian Berikutnya Kita Akan Membahas Yang Berikutnya Dan Kulu Bintol Hiroh Hati Yang Bersih Nah Baru Dengan Keduanya Itu Insyaallah Kita Bisa Mengambil Manfaat Dari Siam Puasa Kita Maupun Tilawatil Quran Wasallallahu Wasallallahu Alla Sayyidina Muhammadin Wa'ali Tuhirin Marilah Kita Akhiri Majlis Kita Di Malam Jumat Yang Mulia Ini Dengan Mengirimkan Seluruh Palam Majlis Kita Ini Untuk Para Kekasih Hati Kita Panjang Nabi Sallallahu Assalam Dan Keluarganya Yang Suci Dan Para Keturunannya Dan Duriyahnya Dan Ayah Nabi Sallallahu Dan Para Nabi Para Rasul Para Sidikin Para Solihin Para Ulama Al-Muklasin Wal-Muklisin Wal-Muhibin I-Muhamadin Wali Tuhirin Terkhusus Adalah Pada Allah Yerham Sajaludin Rahmat Beserta Bunda Habib Husin Al-Habsi Habib Beka Fajufri Habib Fasegraf Dan Pengarang Kitab Yang sedang Kita Baca Al-Muhamad Susin Toba Toba Ayatullah Muhammad Rishahri Imam Saitruhullah Al-Mushawi Al-Humaini Ayatullah Jawadi Amuli Ayatullah Muhammad Takimis Bayasdi Dan Seluruh Guru-guru Kita Yang lain Semuanya Dan Allah Sampaikan Pahala Masih Disini Pada Mereka Semua Dan Bagi Mereka Yang Sudah Meninggalkan Kita Diluaskan Kuburnya Semuanya Pula Kepada Kedua Orang Tua Kita Sebutkan Nama Mereka Masing-Masing Baik Yang Masih Hidup Maupun Yang Sudah Meninggalkan Kita Pada Leluhur Kita Handai Tolan Kita Orang-orang Yang Kita Kasih Dan Seluruh Kaum Muminin Dan Muminat Muslimin Dan Muslimat Terkhusus Al-Ijabiun Dan Para Pecinta Al-Ulbet Di Indonesia Mudah-mudahan Pula Melalui Majlis Ini Sisa-sisa Hari Bulan Ramadan Kita Ini Diberkahi Allah Dengan Ampunan Dan Seluas-luas Rahmatnya Mudah-mudahan Pula Yang memiliki Hajat Dikabulkan Hajatnya Yang Sedang Mengalami Kesulitan Dipecahkan Kesulitannya Yang Sedang Berhutang Ditunaikan Hutangnya Untuk Seluruh Niat Itu Semua Dan Seluruh Niat Yang Baik Al-Fatihah Tasbiku Salawat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Terima kasih Rukyata Rasukni Sohbatah Batafani Alamin Latih Waskini Min Khawdi Masruban Rawiyan Sa'ih Nhanian La Asma'u Ba'dahu Abada Innaka Ala Kulli Sayyeng Qadir Allahumma Fakama Aman Tubi Muhammadin Walam Aroh Farif Nifil Jina Di Wajah Allahumma Balih Ruha Muhammadin Anita Khayyatan Kasih Ratan Wasalamah Wasallallah Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa Ma Taufiq Illa Billah Alaihi Tawakaltu Wa Ilaihi Unik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh